Dalam beberapa hari terakhir, Jagat Bismania Indonesia cukup dihebohkan, dengan kepastian masuknya perusahaan otobis Agramas, yang cukup identik dengan livery bis berwarna merah, untuk terjun ke trayek bis akap Jakarta-Malang, yang sudah sangat terkenal dengan persaingan ketatnya. Kabar ini telah diumumkan secara resmi oleh pihak manajemen Agramas, bahwa mulai tanggal 7 September yang akan datang, perusahaan otobis Agramas, akan secara resmi mengaspal menuju kota Malang, dengan menerjunkan armada bis mewahnya. Penantian panjang itu akhirnya berakhir sudah, banyak sekali bismania dan para pengguna bis yang sebelumnya menantikan, kapan mulai mengaspalnya perusahaan otobis yang satu ini, pada trayek Jakarta-Malang. Sebenarnya rumor masuknya PO yang satu ini ke kota Malang, sudah berhembus sejak lama, namun akhirnya dengan pengumuman resmi dari pihak manajemen Agramas ini, rumor masuknya Agramas ke trayek Malang, sudah bukan hanya isapan jempol belaka. Agramas memang terkenal sebagai perusahaan otobis, yang kini menjadi penguasa pada trayek Jakarta-Wonogiri, yang selalu mengedepankan pelayanan prima, bagi para penumpang setianya. Bis suite kelas yang mewah dan nyaman milik Agramas, dipastikan akan diterjunkan pada trayek Jakarta-Surabaya-Malang, untuk menjaring dan memanjakan para penumpang kelas premium pada jalur ini. Seperti sobat traveler ketahui, bis suite kelas Agramas, memang dihususkan sebagai bis kelas premium, yang menyasar penumpang bis pada kelas menengah atas. Walaupun menyasar penumpang pada kelas premium, namun sudah tentu harga tiket bis Agramas, dapat dipastikan cukup kompetitif, agar bisa bersaing dengan beberapa perusahaan otobis, yang sudah terlebih dahulu terjun pada trayek Jakarta-Malang. Kenyamanan kabin suite kelas, memang dapat dikatakan sangat cocok untuk terjun pada trayek Jakarta-Malang. Dipastikan di sepanjang perjalanan, para penumpang bis suite kelas Agramas, akan menikmati kenyamanan dalam perjalanannya, karena dengan posisi rebahan yang santai, para penumpang akan tiba di tempat tujuan dalam keadaan segar dan nyaman. Geberakan dari perusahaan otobis Agramas ini, bisa jadi merupakan suatu langkah awal, untuk dominasi PO Agramas, pada trayek Jakarta-Surabaya-Malang. Seperti sobat traveler ketahui, perusahaan otobis Agramas, sudah cukup lama mendominasi pada trayek Jakarta-Wonogiri. Maka kini waktunya ekspansi Agramas berlanjut, terhadap trayek Jakarta-Surabaya-Malang. Memang kebesaran nama perusahaan otobis yang satu ini, bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para penumpang. Tidak dapat dipungkiri, trayek Jakarta-Surabaya-Malang, memang dapat disebut sebagai salah satu trayek bis akap, dengan persaingan paling panas di Indonesia. Bis-bis mewah premium, dengan pelayanan papan atas, banyak yang bertarung pada trayek ini. Masih belum lekang dari ingatan kita semua, beberapa perusahaan otobis yang mencoba peruntungan pada jalur ini, terpaksa harus undur diri, karena memang tingkat persaingan memperebutkan penumpang yang cukup tinggi. Jika kita melihat track record dari perusahaan otobis yang satu ini, dapat dikatakan, memang perusahaan otobis Agramas, telah memiliki persyaratan yang cukup mumpuni, untuk terjun di salah satu trayek bis akap, dengan persaingan paling panas di Indonesia. Perusahaan otobis yang satu ini, memang terkenal sudah memiliki banyak pengalaman, dalam menaklukkan trayek-trayek yang memiliki tingkat persaingan cukup tinggi. Bis-bis mewah milik Agramas, juga sangat cocok dengan karakteristik penumpang Malang. Tidak sampai di situ, diam-diam perusahaan otobis Agramas, sedang menambah armada mewahnya, dengan memasukkan sasis tronton premium ke karoseri, untuk dijadikan armada unggulan, untuk memanjakan para penumpangnya. Bagaimana pendapat sobat traveler, dengan mulai terjunnya Agramas di trayek Malang? Silakan tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar.